Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, salam sekarang sahabat Sekarang saya lagi di gurun ya Ini kita ada settingan berbeda Biar lebih fresh lagi Ada unta dan ada hewan-hewan dari gurun Khas gurun Selain unta apa? Hewan khas gurun Tembuhannya kaktus ya Tau gak? Kalau di Islam itu ada jenderal perang Terbaik sepanjang masa Yang tadinya musuh Islam Bahkan dia waktu masih musuh Islam Itu yang paling bertanggung jawab Atas kekalahan umat Islam dalam perang Uhud Namanya Khalid bin Walid Jadi gini ceritanya Bagaimana tadinya musuh Islam Dari musuh jadi pahlawan Walaupun tadinya musuh ya benci Tapi begitu cahaya hidayah menyentuhnya Khalid tuh langsung mengucap dua kalimat syahadat Di hadapan Rasulullah Dalam pertemuan itu Khalid meminta Rasulullah berdoa pada Allah Supaya dosa-dosa dia Semasa menjadi musuh Islam itu diampuni Dan itu akhirnya Sebelum memanjatkan doa Supaya dosa-dosa Khalid diampuni Nah, debut Khalid dalam perang itu Terjadi dalam perang muktah Ini tiga bulan setelah dia masuk Islam Jadi kalau dalam masuk Islam itu ada golongan Nubi ya Dan itu terjadilah perang muktah Perang muktah itu perang antara 3.000 pasukan muslim Melawan 100.000 sampai 200.000 pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Jadi 3.000 melawan 100.000-200.000 Tapi ada versi yang lain menyebutkan Ada cuma 10.000 ya Jadi ada beberapa Tapi intinya kekuatan Islam pada saat itu jauh jumlahnya Daripada kaum musuh Ini terjadi pada zaman Rasulullah masih hidup Pemperangan itu terjadi karena pembunuhan delegasi-delegasi dakwah Rasulullah Oleh penguasa-penguasa Sam pada waktu itu Jadi pada waktu itu Rasulullah mengirim delegasi ke luar jazirah Arab Ada yang ke Sam, ada yang ke Persia, ada yang ke Afrika Nah, ada yang pas giliran ke Sam itu dibunuhin delegasi dari Rasulullah Dan pada waktu itu pembunuhan delegasi, pembunuhan utusan itu adalah Tandangan perang Atau penghinaan yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan Sehingga jadilah yang namanya ini Perang Muqtah Nah, pertempuran pada saat itu berlangsung sangat sengit ya Estafet ke pemimpinan pasukan muslimin Beralih dua kali Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Rasulullah Jadi Rasulullah dalam perang ini berwasiat pada tiga orang Pertama itu Zaid bin Harithah Kedua Ja'far ibn Talib Ketiga Abdullah bin Rawaha Jadi wasiatnya begini Yang mimpin pertama adalah Zaid bin Harithah Kalau Zaid bin Harithah wafat Beralih ke Ja'far bin Abi Talib Kemudian kalau Ja'far bin Abi Talib wafat juga Syahid Dipegang sama Abdullah bin Rawaha Dan itu kejadian Itu ya, jadi sengit-sengitnya Zaid Syahid diganti sama Ja'far Ja'far wafat dipegang sama Abdullah bin Rawaha Setelah itu ternyata Abdullah bin Rawaha itu juga Syahid juga Terbunuh oleh pasukan musuh Pada saat itu buru-buru nih Ada sahabat lainnya namanya Fabid bin Aquam Dia segera mengambil bendera yang terjatuh itu Karena bendera atau panji dalam perang itu posisinya sangat penting ya Sebagai tanda bahwa pemimpin itu masih hidup atau masih oke lah Belum tanda menyerah pada saat itu Diambil sama Sabid bin Aquam Langsung dikasih ke Khalid pada waktu itu Jadi Khalid pada waktu itu masih prajurit biasa ya Baru masuk Islam 3 bulan Tapi ya skill-nya sudah diakui nih Makanya pada waktu itu Sabid langsung nyerahin ke Khalid Pada saat dikasih bendera itu Khalid nolak dong Gue baru 3 bulan masuk Islam Terus kemudian Itu masih banyak lah yang lain tuh Sampai yang lebih tua Yang udah alumni veteran perang badar Akhirnya Khalid menerima setelah Sabid menanyakan itu ke prajurit yang lain Gimana oke Usawara gitu kan ternyata didukung bahwa Khalid memang layak memimpin pasukan pada waktu itu Dan disini membuktikan juga ternyata Khalid juga diakui oleh pasukan Islam pada umumnya Kemudian apa yang dilakukan Khalid ketika Diamanahi sebagai pemimpin pasukan muslim pada saat itu Bisa membawa menjadi titik balik ya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima setelah